mau pindah majikan ya tapi aku kalau misalkan pindah majikan, aku gak boleh cuti ke Indonesia, karena insyaallah tahun depan Bopi mau cuti ke Indonesia ya, mau pulang Indo satu bulan, jadi kalau nah kemarin hampir berantem sama majikan, maksudnya sama nengaku sebenernya sih emang udah kewajiban mereka ya membayar oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu menikahannya, Bopi Nita Sari mau jelasin orang apa-apa kebenah yeay, apa kabar lah semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tunanya dan seperti biasa ini, backgroundnya di dapur kesayangan, dapur terbewa di seluruh Taiwan ya, dapurnya Mbah Sultan Mbah Sultan oke, jadi hari ini Mbah Upi mau cerita sedikit sama kalian ya ini pengalamannya Mbah Upi Mbah Upi apa Upi ya kalau Upi nyeluk apa lah ya terserah panggilnya Upi atau Mbah Upi, terserah ya oke, aku aku umurnya 28 ya anek misalnya di bawah aku ya boleh manggilin Mbah Nek di atas aku ya panggil Upi Bayan oke jadi hari ini aku mau cerita jadi ceritanya tuh aku kerja di rumah ini langsung aja jadi ceritanya tuh aku kerja di rumahnya nenek ini di rumah majikan ini itu cuma dapet kontrak itu 2 tahun 3 bulan ya teman-teman nah kemarin agency aku tuh datang ke sini untuk mengurus dokumen baru karena aku masih mau lanjut kerja sebenarnya aku tuh mau pengen mau pindah majikan ya tapi aku kalau misalkan pindah majikan aku gak boleh cuti ke Indonesia karena insya Allah tahun depan Mbah Upi mau cuti ke Indonesia ya mau pulang Indo 1 bulan 1 bulan jadi kalau misalkan Mbah Upi pindah majikan Mbah Upi tuh gak boleh ya namanya cuti jadi ya terpaksa ya lanjut kontrak di rumah ini ya Mbah Upi tuh finish bulan 6 ya teman-teman jadi sebenarnya sih pengen banget pindah karena emang jujur gak begitu betah ya kerja di sini kurang kurang ya ya namanya kerja sih mungkin gak enak sih cuma ya insya Allah jalanin aja dulu lah nah begini ya kan peraturannya kan kalau yang namanya kerja jadi TKW di Taiwan itu kalau misalkan kita udah finish kontrak aturannya kan kontrak kerja itu 2 tahun yang setahun itu kan tambahan kontrak ya nah jadi peraturannya tuh di slip gaji itu kan ada yang namanya uang cuti tahunannya teman-teman jadi 1 tahun itu dapat 7 hari cuti ya kalau misalkan kita gak cuti majikan itu kasih kita uang 1 tahun itu dikasih 1 hari gaji kali seminggu berapa nah jadi aku dapet itu 14 hari dan 14 hari itu dikalikan 1 hari gaji kan lumayan kan ada 3 juta lebih pokoknya nah kemarin hampir berantem sama majikan maksudnya sama neng aku sebenarnya sih emang udah kewajiban mereka ya membayar uang itu ke aku tapi mereka tuh mikirin gini aku kan juga setiap bulan itu udah kasih bonus sama si aku kan kalau disini dibagiannya 1 hari ya aku kan setiap bulan itu udah kasih bonus sama si 1 hari gitu kan ya itu kan bonus itu kan urusan kalian beda lagi kalau misalkan uang cuti kan memang udah peraturan dari pemerintah juga kan itu udah haknya kita jadi mau gak mau saya juga harus sambil dong gitu kan hak aku dong aku juga kerja juga kadang-kadang melebihi apa ya melebihi batas gitu apalagi kalau weekend itu ngurus banyak banget majikan yang makan-makan cipirin masak semuanya aku yang ngurus jadi oh gak bisa gini dong aku harus ambil haknya aku gitu kan nah si nenek itu marah-marah katanya si Sari itu kan kalau libur itu juga gak aku potong ini terus ngomong alhamdulillah baik ya dia mau bantu aku ngomong terus juga apa ya kalau kakek sih gak ada masalah kalau misalkan dia mau bayar bayar gitu kan dan alhamdulillah nanti insyaallah bulan 6 cair uang cuti aku alhamdulillah dan kenapa sih mereka tuh harus beratang dulu padahal itu kan memang udah kewajiban mereka membayar dan hak aku untuk meminta gitu kan jadi buat teman-teman semua kalau misalkan kalian udah finish kontrak kalian harus minta yang namanya uang cuti tahunannya teman-teman kecuali kalian belum finish kontrak atau misalkan kalian cuti itu kalian gak dapet yang namanya uang cuti tahunannya teman-teman karena aku gak cuti jadi aku dapet uang cuti tahunannya jadi kalian gak usah takut ngomong aja sama majikan ya tapi ya sebenernya jujur aja sih kerja disini tuh kayak sampai ya tray weightnya itu luar biasa ya tapi misalkan lo sabar ya kalau kalian tahu itu yang namanya piring pun juga harus di setiap kali maka juga harus direpus jadi ya Allah kadang-kadang aku kuat kalau gak ini aku ini keputusan aku salah gak ini cuma kan karena harus melimbangi yang lain juga terpaksa aku harus lanjut disini karena emang udah ada rencana ya kalau misalkan aku pindah gimana dong aku gak boleh cuti Indonesia cuma aku lihat yang lain sih boleh ya pindah majikan terus kerja setahun apa berapa bulan dia juga boleh cuti cuma ya aku tuh gak mau maksa-maksa orang sih jadi orang aku tuh slow aja gitu ah yaudahlah terus juga aku kalau misalkan majikan marah misalkan kayak nenek marah ah biarin biarin aku paling kalau misalkan dia lagi marah aku langsung dengerin musik lah apa gitu biar gak ikutan oleng gitu ya temen yaudah temen-temen segitu dulu sharing hari ini besok aku bakalan sharing yang namanya syarat tambah kontrak kerja ya bayar atau gratis jadi tonton-tonton videonya Bopi jangan di skip iklannya di skip yang mau ngelah terus nanti juga aku bakalan review ulang juta ulang juta bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh